Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita jumpa lagi di program belajar bahasa Arab Dari dasar hingga bisa membaca kitab Sekarang kita masih di pelajaran 5 Pelajaran 5, Juz 2, Kitab Drusul Lugoh Al-Arabiyah Adapun materinya adalah Maf'ul Bi'i Maf'ul Bi'i Atau biasa kita sebut Maf'ul Bi'i Maf'ul Bi'i adalah objek atau sasaran dari suatu perbuatan Objek atau sasaran dari suatu perbuatan atau kata kerja Misalnya, saya melihat buku Saya melihat buku Kata buku pada kalimat saya melihat buku itu adalah Kedudukannya sebagai Maf'ul Bi'i Mengapa? Karena buku pada kalimat ini merupakan sasaran dari perbuatan atau kata kerja melihat Artinya yang kita lihat adalah buku Berarti bukunya itu adalah Maf'ul Bi'i Kedudukannya sebagai Maf'ul Bi'i Itu pun pertama tentang Maf'ul Bi'i Kemudian poin kedua Maf'ul Bi'i itu selalu mansubun Selalu mansubun Maf'ul Bi'i selalu dinasabkan Dua poin ini penting untuk kita ingat Supaya kita bisa memahami Maf'ul Bi'i Selanjutnya kita akan buat contoh-contoh Supaya kita lebih mantap memahami Maf'ul Bi'i ini Contoh yang pertama Siapa yang membuka pintu kelas Kata Baba pada kalimat ini adalah Maf'ul Bi'i Kedudukannya sebagai Maf'ul Bi'i Makanya dia mansubun Mansubun tanda nasabnya adalah Fatha Tanda nasabnya adalah Fatha Mengapa Fatha? Karena Baba itu adalah isim Mufra Isim Mufra Kemudian contoh yang kedua kita buat Ana Fatahtuhu Ana Fatahtuhu Saya membukanya Atau saya yang membukanya Perhatikan kata Hu atau Domil Hu Domil Hu pada kalimat Ana Fatahtuhu adalah Maf'ul Bi'i Sebagai objek dari perbuatan Atau kata kerja Fatha Karena dia Maf'ul Bi'i Maka dia mansubun Dia harus dinasabkan Hanya saja Domil Hu ini Tidak bisa berbaris Fatha Dia barisnya selalu Dommah Ana Fatahtuhu Maka dia tidak berbaris Fatha Karena dia dalam istilah Ilmu Bahasa Arab Dibut disebut Mabaniyun Memang dia harus Dommah selalu Tapi pada Hakikannya Ana Fatahtuhu itu adalah Maf'ul Bi'i Yang mansub Dia adalah mansubun Selanjutnya Kita buat contoh ketiga Akala Usama Al-Mawza Akala Usama Al-Mawza Si Usama Telah Memakan Pisang Perhatikan Kata Al-Mawza Kata Al-Mawza Adalah Maf'ul Bi'i Kedudukannya Sebagai Maf'ul Bi'i Mengapa? Karena Al-Mawza Merupakan Sasaran Dari kata kerja Akala Artinya Memakan Memakan Berarti Harus ada Yang dimakan Yang dimakan Itu disebut Sebagai Maf'ul Bi'i Dalam kalimat ini Yang dimakan Adalah Al-Mawza Al-Mawza Artinya Pisang Oleh sebab itu Maka Al-Mawza Pada kalimat ini Kedudukannya Adalah Sebagai Maf'ul Bi'i Karena Dia Maf'ul Bi'i Maka Dia Harus Dinasabkan Harus Dinasabkan Disini Tanda Nasabnya Adalah Fathah Mengapa Fathah? Karena Al-Mawza Itu Adalah Isim Mufrat Isim Mufrat Di Tanda Nasabnya Adalah Fathah Demikianlah Penjelasan Tentang Maf'ul Bi'i Silahkan Kawan-kawan Buat Contoh-contoh Yang lain Tentang Maf'ul Bi'i Dengan Berlatih Kita Akan Semakin Mahir Semakin Bisa Kalau Tidak Berlatih Tentunya Kita Akan Gugup Ketika Disuruh Membaca Ketika Disuruh Berbicara Bahasa Maka Saran Saya Silahkan Kawan-kawan Buat Contoh-contoh Yang Lebih Banyak Tentang Maf'ul Bi'i Mudah-mudahan Apa Yang Kita Sampaikan Apa Yang Kita Belajari Pada Kesempatan Ini Bermanfaat Jika Menurut Kawan-kawan Pd Ini Bermanfaat Silahkan Dibagikan Kepada Kawan-kawan Kita Yang Lain Dan Jangan Lupa Dukung Channel Youtube Ini Dengan Cara Like Share Dan Subscribe Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh